Seorang pencuri di Jember, Jawa Timur dikepung puluhan warga setelah ke Pergok menyantroni sebuah rumah yang ditinggal mudik pemiliknya. Pelaku yang sempat bersembunyi di atas pelafon rumah akhirnya diamankan ke kantor polisi. Pelaku diduga sudah menginap sejak minggu malam lantaran kesulitan mencari barang berharga di rumah tersebut. Inilah video amatir saat puluhan warga mengepung sebuah rumah di jalan PR Tendean kecamatan Sumber Sari Jember, Jawa Timur yang disantroni pencuri Senin siang. Meski warga terus berdatangan, namun pelaku tak kunjung menyerahkan diri. Pelaku bahkan memilih bersengbunyi di atas pelafon rumah yang kondisinya kosong sebab sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Pelaku baru menyerahkan diri setelah petugas TNI Polri datang ke lokasi dan langsung mengevakuasinya ke Polsek Sumber Sari guna diperiksa lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya obeng, senter dan peralatan pemotong besi, serta dua ekor burung jenis murai yang diduga hendak dibawa kabur oleh pelaku. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ternyata masuk ke dalam rumah sejak minggu malam dengan cara melompat pagar lalu mencongkel jendela. Diduga karena kesulitan mendapatkan barang berharga di dalam rumah, pelaku akhirnya terpaksa menginap di rumah yang disatroninya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku masuk ke dalam rumah memanjat pagar. Plagar depan, kemudian mencongkel beberapa pintu di lantai satu, namun yang bersangkutan gagal sehingga naik ke lantai dua dan mengambil burung yang ada di lantai dua. Dari keterangan sementara pelaku bahwa yang bersangkutan pernah dihukum dua kali, jadi yang bersangkutan masuk kategori residivis. Pelaku yang diketahui juga seorang residivis kasus yang sama, kini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Sumber Sari. Tommy Skander melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.